Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Pak Guru doakan jika diantara kalian yang hari ini ada sedikit kurang sehat Semoga bertambah waktu Insya Allah Allah akan memberikan kesehatan dan keceriaan Kembali masih bersama Pak Agustin dalam video pembelajaran Tentunya melalui channel Youtube video pembelajaran M.I. Istiqomah Sambas Kurbaniga Baiklah agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar Mudah diserap, mudah dibahami Kita awali dengan bacaan Mas Mala bersama Bismillahirrahmanirrahim Dan tentunya sebelum kita lanjutkan pada video pembelajaran Anak-anakku sekalian untuk segera mempersiapkan alat tulis Buku tematik dan segala sesuatunya Sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan tenang Dengan seksama dan Dengan menyerap semua apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Sudah siap anak-anakku sekalian? Baiklah Silahkan seremati dan ikuti video pembelajaran berikut ini Pembelajaran kali ini Setelah mengamati video pembelajaran Peserta didik mampu mengidentifikasi Pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat Yang keempat Setelah mengamati video pembelajaran Peserta didik dapat menentukan cara mengkambanyakan Pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat Demikianlah anak-anakku sekalian Tujuan pembelajaran pada hari ini Baiklah kita mulai Baiklah anak-anakku sekalian Silahkan diperhatikan dalam video pembelajaran Tampak dua buah pemandangan Yaitu pemandangan pada kondisi kali pesanggerahan Bagaimana menurut anak-anakku sekalian? Coba diamati dengan seksama Iya Pada kondisi yang atas Yaitu sungai pesanggerahan terlihat kotor Tersumpat banyak sampah Sementara pada daerah pinggiran Tanpa adanya tanaman Itu memperlihatkan adanya kondisi Yang sangat memperhatikan sekali Kemudian pada bagian bawah Gambar bawah Adalah kondisi dimana sungai pesanggerahan Yang sudah terlihat lancar Hijau Serta aliran air yang Tidak dibenuhi oleh sampah Tentunya kondisi Seperti ini adalah Kondisi yang sangat kita harapkan Sangat kita harapkan Dalam lingkungan sekitar kita Adanya lingkungan yang sehat Tanaman dan hewan yang terpelihara Terjaga dengan rapi Nah Kondisi seperti ini Ada sama dengan yang dicitasikan oleh seorang Yang ada dalam sebuah cerita dalam buku kalian Silahkan bisa dibuka Tentang si pendekar kali pesanggerahan Berisi tentang cita-cita Haji Khairuddin Atau yang dikenal dengan bang Yang ingin mengembalikan keadaan Lingkungan sungai pesanggerahan Dengan cara Menyusuri sungai Dan membersihkan sampah Yang menutupi aliran sungai Kemudian dari cerita itu Bisa dijemurkan lagi Bahwa Dalam usahanya Meraih cita-cita Bang Idin mendapatkan hambatan Yang ditemui Yaitu Pertentangan dari masyarakat sekitar Dan dianggap sebagai perusuh Jadi awalnya Bang Idin itu ditentang oleh masyarakat sekitar Dan dianggap sebagai perusuh Selanjutnya Namun Bang Idin tetap memiliki sikap yang sabar Tidak marah Terhadap masyarakat yang membencinya Dan akhirnya Dapat menyadarkan masyarakat Dan mengajak para petani Untuk mengikuti langkahnya Dan berhasil menanam 40 ribu pohon produktif Di sepanjang tepian Kali Pesanggerahan Akhirnya Sungai Pesanggerahan Kembali normal Serta hewan dan tumbuhan Dapat dilestarikan Dan tumbuh dengan baik Begitulah kira-kira Cita-cita Bang Idin Dalam kepeduliannya Terhadap lingkungan Terutama Yang ada dalam Tayangan tadi adalah Kepeduliannya terhadap lingkungan Di sekitar Kali Pesanggerahan Anak-anakku sekalian Cita-cita untuk memperhatikan Terhadap Lingkungan Atau kepedulian terhadap lingkungan Kita juga bisa Tuangkan dalam Sebuah hasil sastra Yang dinamakan dengan Puisi Tentunya Untuk Puisi Kalian sudah Memahami Pada materi pembelajaran Yang sebelumnya Namun pada pagi hari ini Kita akan belajar tentang Cara membaca puisi Sesuai dengan Jedha Yang benar Menurut Kaitah Membaca puisi Yang sebenarnya Perhatikan puisi berikut ini Penjaga alamku Karya dekaritas Kau Tidak pernah lelah Kau Tidak pernah Putus asa Kau Tidak pernah Menyerah Angin Badai Adalah Sahabatmu Hujan Dan panas Adalah Penolongmu Air sungai Adalah Kehidupanmu Alammu Adalah Ibumu Maka Engkau Menjaganya Maka Engkau Memeliharanya Maka Engkau Merawatnya Karena Alam Adalah Ibumu Nah Anak-anakku sekalian Dalam Membacakan puisi Atau Berdeklamasi Tentunya Kita Tidak Membaca Dengan terlalu cepat Sehingga Mengurangi Makna Dalam puisi Itu Akan Tetapi Dalam membaca Kita harus Memperhatikan Tanda jeda Yang ada Dalam Puisi Dalam Membawakan Puisi Atau Deklamasi Kita Menggunakan Tanda jeda Yang dilambangkan Dengan Garis miring Ada Garis miring Satu Garis miring Dua Dan Garis miring Tiga Apa Maknanya Ketika Yaitu Yang pertama Garis miring Satu Artinya Berhenti Sebentar Dan Biasanya Terdapat Pada Koma Atau Tengah Baris Kemudian Tanda Garis miring Dua Artinya Berhenti Agak Lama Dan Biasanya Di Akhir Baris Yang Tiga Garis Miring Tiga Atau Berhenti Lama Sekali Biasanya Di Titik Baris Terakhir Atau Pada Akhir Puisi Pak Kurulang Ini Sekali Lagi Garis Miring Satu Adalah Berhenti Sebentar Biasanya Sebagai Pengganti Koma Atau Di Tengah Baris Kemudian Garis Miring Dua Berarti Berhenti Agak Lama Atau Selain Itu Juga Bisa Terletak Di Akhir Baris Dalam Puisi Kemudian Yang Ketiga Garis Miring Tiga Adalah Berhenti Lama Sekali Dan Terletak Di Baris Terakhir Atau Akhir Puisi Bisa Dimengerti Ya Anak Aku Sekalian Bisa Dipahami Oke Baiklah Kita Praktikan Cara Membaca Puisi Contoh Penggunaan Jeda Pada Puisi Berikut Pak guru Tayangkan Potongan Baris Dalam Sebuah Puisi Kau Adalah Penyelamat Negeri Nah Dalam Membacanya Tentunya Kita Harus Menggunakan Tanda Jeda Yang Tepat Sehingga Tidak Mengurangi Makna Tanda Jeda Yang Tepat Berdasarkan Contoh Potongan Puisi Tersebut Adalah Kau Garis Miring Dua Adalah Garis Miring Satu Penyelamat Negeri Kemudian Garis Miring Dua Sehingga Ketika Dibaca Secara Langsung Kau Adalah Penyelamat Negeri Kemudian Ada Contoh Yang Lain Bisa Diperhatikan Dalam Tayangan Video Kau Tidak Pernah Lelah Penggunakan Tanda Jeda Yang Benar Adalah Kau Titik Dua Tidak Pernah Garis Miring Satu Lelah Garis Miring Dua Mohon Maaf Pak Guru Ulangi Kau Garis Miring Dua Tidak Pernah Garis Miring Satu Lelah Garis Miring Dua Sehingga Ketika Dibawakan Dalam Sebuah Deklamasi Kau Berhenti Akhir Lama Tidak Pernah Berhenti Sebenar Lelah Kemudian Berhenti Karena Akhir Baris Sehingga Ketika Dibacakan Secara Keseluarannya Kau Tidak Pernah Lelah Kurang lebih Seperti itu Ya Anak-anakku Sekalian Gampang kan Mudah Dipahami Baiklah Selanjutnya Anak-anakku Sekalian Selain Cita-cita Untuk Memperhatikan Terhadap Lingkungan Kita Kita Juga Harusnya Memiliki Kepedulian Untuk Bagaimana Kita Melestarikan Lingkungan Dengan Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Semaksimal Mungkin Lalu Kenapa Si Apa Arti Pentingnya Melestarikan Lingkungan Yang berupa Hewan Dan Tumbuhan Berikut Dalam Video Pembelajaran Bahwa Arti Pentingnya Melestarikan Lingkungan Yang berupa Hewan Dan Tumbuhan Adalah Agar Hewan Dan Tumbuhan Tetap Dapat Memberi Manfaat Selain Itu Juga Karena Hidup Manusia Tergantung Pada Lingkungan Maka Jika Lingkungan Rusak Maka Kehidupan Manusia Akan Terganggu Dan Tidak Dapat Memiliki Kebutuhan Dari Lingkungannya Kurang Lebih Demikanlah Arti Kenapa Kita Harus Melestarikan Lingkungan Kita Lanjutkan Anak-anak Sekalian Dalam Kita Mempedulikan Terhadap Lingkungan Kita Tentunya Kita Butuh Kerjasama Dengan Orang Lain Karena Ketika Kita Sendiri Saja Saya Yakin Tidak Ada Orang Yang Mampu Untuk Mestahdikan Lingkungan Secara Sendiri Sendiri Sehingga Kita Perlu Mengajak Orang Lain Atau Masyarakat Lain Agar Ikut Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Cara Mengajak Orang Lain Agar Peduli Dengan Lingkungan Banyak Sekali Bisa Kita Dengan Memberi Contoh Kita Sendiri Memelihara Lingkungan Di Sekitar Kita Setelah Itu Akhirnya Orang Lain Akan Mencontoh Atau Mungkin Kita Mengajak Secara Langsung Orang Untuk Bekerjasama Dalam Menjaga Lingkungan Sekitar Kita Nah Pada Pembelajaran Kali Ini Selain Dengan Menggunakan Cara-cara Yang Pak Kuri Sebutkan Tadi Juga Bisa Menggunakan Salah Satunya Yaitu Dengan Membuat Poster Pernah Mendengar Kata-kata Poster Anak Aku Sekalian Iya Poster Yaitu Gambar Atau Tulisan Yang Mengajak Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan Yang Diharapkan Jadi Anak-anakku Sekalian Tentunya Sering Dalam Perjalanan Itu Ada Sebuah Gambar Yang Besar Kemudian Disertai Tulisan Yang Intinya Mengajak Orang Yang Membaca Atau Orang Yang Melihat Untuk Melakukan Tindakan Yang Diharapkan Agar Lebih Jelasnya Berikut Pak Guru Berikan Contoh Poster Sebagai Gambaran Bagi Anak-anakku Sekalian Iya Ada Dalam Tayangan Video Contoh Poster Kepedulian Terhadap Lingkungan Disitu Ada Gambar Anak Membuang Sampah Pada Tempatnya Kemudian Kita Beri Tulisan Jangan Lupa Buang Sampah Pada Tempatnya Nah Ini kan Seolah-olah Kita Mengajak Kepada Orang Membaca Untuk Peduli Lingkungan Dengan Cara Membuang Sampah Pada Tempatnya Contoh Yang Lain Bumiku Rumahku Berarti Kita Memberitahukan Pada Orang Lain Bahwa Bumi Kita Bumi Yang Kita Pijak Ini Adalah Rumah Kita Sehingga Kita Akan Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Terhadap Rumah Kita Menjaganya Memeliharanya Kemudian Merawatnya Sehingga Dengan Seperti Itu Kita Akan Merasa Nyaman Dan Merasa Kerasan Serta Apa Yang Kita Butuhkan Dalam Lingkungan Akan Bisa Terpenuhi Dalam Kehidupan Kita Sehingga Lingkungan Akan Bermanfaat Terhadap Kita Sama Bagaimana Anakku Bisa Dibahami Demikianlah Anakku Sekalian Pembelajaran Kita Dan Untuk Lebih Memperdalam Dan Memahami Anakku Sekalian Bisa Mengerjakan Evaluasi Melalui Link Yang Sudah Pak Guru Bagikan Dan Marilah Kita Akhiri Pembacaran Kita Pada Pagi Hari Ini Dengan Bacaan Tahmid Bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebelum Pak Guru Akhiri Satu Pesan Tetap Jaga Kesehatan Penuhi Protokol Kesehatan Jangan Lupa Tetap Beribadah Dan Yang Lebih Penting Adalah Tetap Semangat Sekian Dari Pak Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan